Intro Viewers, selain melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, memperhatikan kesehatan atau imunitas juga merupakan hal penting untuk dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Tak hanya itu saja, mengkonsumsi makanan sehat serta rutin berolahraga sudah harus menjadi gaya hidup di masa sekarang ini. Namun sayangnya, bila sebelum pandemi ini terjadi, kita bisa bebas memilih lokasi untuk berolahraga, namun saat ini kita harus bisa memanage waktu dengan berolahraga di rumah saja. Lalu sebenarnya apa sih pentingnya olahraga di masa sekarang ini? Di masa pandemi ini, olahraga sangatlah penting untuk meningkatkan imun tubuh kita, supaya badan tetap sehat, bugar, olahraga yang teratur. Intinya di masa pandemi ini, kita harus rajin berolahraga. Ya, rajin berolahraga, makan makanan yang bergiji, hilangkan stres, istirahat yang cukup. Tetap ingat, jangan lupa protokol kesehatan 3M. Jangan berkecil hati, meski Anda tidak memiliki fasilitas olahraga yang lengkap di rumah, bukan berarti Anda harus mengurungkan niat untuk berolahraga. Masih banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar biaya. Untuk durasinya pun bisa ditentukan sesuai kemampuan masing-masing. Jenis olahraga yang bisa dilakukan di masa pandemi ini bisa dengan berlari, bisa dengan bersepeda, banyak macam-macam olahraga yang bisa dilakukan. Yang penting bisa menjaga protokol kesehatan. Contohnya bisa dengan virtual class, terus bisa dengan olahraga pernafasan yoga, bisa dengan aerobik, bisa dengan lompat tali, bisa dengan lari atau jumping jack di rumah, sit up, push up, dan lain-lain. Nah, terkait penjelasan tadi, ternyata di tahun 2021 ini, di mana segala aktivitas kita masih dibatasi lantaran pandemi COVID-19, nyatanya ada beberapa jenis olahraga yang bakalan jadi tren dan bisa dilakukan di rumah saja. Lompat Tali Seperti sudah dijelaskan tadi, ternyata olahraga satu ini bisa menjaga kekebugaran kita juga lho. Lompat Tali dengan menggunakan skipping dapat dilakukan di teras rumah. Selain menjaga tubuh tetap pit, lompat tali dapat membakar kalori hingga 220 kalori dalam 20 menit lho. Nah, bagi andai sedang menjalani diet, mungkin olahraga ini bisa menjadi pilihan. Squat Jump Tak hanya lompat menggunakan skipping, squat jump adalah salah satu olahraga yang bisa menjadi pilihan saat kita tidak bisa pergi ke gym. Squat Jump adalah latihan pliometrik yang dapat menaikkan detak jantung, membakar kalori, dan menambah tenaga pada kaki. Namun sebelum memilih jenis olahraga ini, Anda harus memastikan kalau sendi kaki dan kondisi jantung Anda sedang tidak bermasalah. Jogging di tempat Bila kondisi cuaca sedang tidak bersahabat untuk melakukan jogging di luar rumah, nah, jogging di tempat bisa jadi alternatif pilihan lho. Kamu bisa menggunakan treadmill dengan posisi mirip lari jogging. Olahraga jenis ini mempengaruhi detak jantung, sehingga sangat baik untuk dilakukan sebagai pemanasan sebelum melakukan olahraga lain. Naik turun tangga Saat ini banyak orang memilih tangga daripada lift. Itu memang pilihan yang baik, karena naik tangga adalah latihan kardio yang sangat baik. Jika Anda memiliki anak tangga yang lebih panjang, maka lakukan gerakan naik turun 1-2 putaran secara bergantian. Olahraga naik turun tangga ini akan lebih sempurna bila dikombinasikan dengan lompat tali jogging di tempat. Kickboxing Meski terdengar cukup ekstrim, namun kickboxing dapat dilakukan juga lho di rumah. Bila kebetulan kamu memiliki samsak, maka kamu bisa berlatih dengan sempurna. Namun jangan kecil hati, bila tidak ada pun, kamu bisa melakukan gerakan memukul dan menundang ke udara kosong. Sekedar informasi saja, dalam waktu 10 menit saja, olahraga ini dapat membakar kalori hingga 100 kalori lho. Tapi sebaiknya sebelum memulai kickboxing, kamu harus melakukan pemanasan dulu ya. Viewers, bila kamu berkesempatan untuk beraktivitas atau bahkan berolahraga di luar rumah, banyak item yang harus dipersiapkan. Maksud saja, di masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan dan keamanan diri adalah yang terpenting. Kebetulan juga, saat ini memang tengah musim penghujan. Maka tak ada salahnya, bila item fashion satu ini menjadi pelengkap penampilan, setiap kali kamu akan beraktivitas outdoor. Kita akan membahas seputar windbreaker, jaket berbahan parasut satu ini. Memang kembali hits akhir-akhir tahun kemarin dan tahun ini. Mangkum saja, seiring dengan olahraga bersepeda yang kembali menjadi tren di masa pandemi, windbreaker seakan menjadi salah satu item wajib yang dikenakan oleh para go-wassers. Jaket windbreaker ini akan melindungi si pemakaiannya dari angin dan dinginnya udara saat bersepeda. Selain bersifat waterproof, jaket ini juga terbilang ringan dan nyaman. So, dengan kelebihannya tersebut, maka outdoor bergaya sporty ini akan tetap kece saat dikenakan dalam beberapa kesempatan. Ada beberapa poin yang diperlukan untuk memilih windbreaker yang tepat untuk kamu yang begitu menggilai olahraga bersepeda. Ukuran yang pas akan memudahkan untuk mengayuh sepeda. Sebaiknya Anda memilih jaket windbreaker yang pas di tubuh. Jangan memilih yang terlalu besar atau oversize. Pasalnya, ukuran jaket yang terlalu besar akan menyulitkan kamu untuk mengayuh sepeda dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Windbreaker yang bisa dilipat Efisiensi adalah hal yang utama agar tidak terlalu banyak membawa barang sehingga menyulitkan kamu untuk bersepeda. Pilihlah jaket windbreaker yang bisa dilipat. Bila kamu adalah orang yang suka melepas jaket, sebaiknya memilih yang compact foldable atau dapat dilipat sekompak mungkin, ada beberapa pilihan windbreaker dalam ukuran pocket size. Ventilasi udara Saat bersepeda, tubuh seringkali berkeringat sehingga menurunkan temperaturnya. Maka ketika kita memakai jaket akan terasa pengap. Untuk itu, pilihlah jaket windbreaker dengan ventilasi udara yang baik. Pilihlah jaket yang berbahan breathable. Windbreaker Water Repellant Meski ada beberapa windbreaker yang berbahan waterproof, namun outer sporty ini bukanlah just hujan. Terkadang air hujan masih bisa membasahi tubuh. Untuk itu, penting untuk memilih jaket windbreaker yang water repellant serta dilengkapi kapucong. Bila kamu tidak mengenakan helm sepeda, kapucong ini bisa menjadi penutup kepala agar tidak langsung terkena air hujan. Nah, bila tadi kita sudah menyebutkan beberapa windbreaker yang harus dipilih oleh seorang goeser, jangan takut. Kalian para hijaber pun bisa lho mengenakan outer kece satu ini untuk membuat OOTD kalian makin hits. Saat ini sudah banyak pilihan windbreaker yang awalnya terkesan boyish dengan motif abstrak, colorful yang seru. Modelnya juga beragam dari yang terlihat oversize sampai yang tidak terlalu panjang. Nah, untuk tampilan yang trend, kamu bisa memadukan dress cantik seperti yang dikenakan oleh telegram Inna Serana. So, sudah tentukan jaket windbreaker yang cocok untuk kamu? Jangan lupa untuk foto OOTD kamu ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.